Badan Penanggulangan Bencana Daerah Sulawesi Selatan masih menunggu hasil asesmen BPBD Kabupaten Selayar yang terus melakukan pengecekan dan pendataan dampak gempa. Dari informasi awal, selain rumah warga, gempa juga merusak pagar sekolah dan menyebabkan bangunan retak. Ya, jadi kami dari BPBD Selayar lagi menunggu hasil asesmen teman-teman dari BPBD Selayar, karena kami juga tidak akan melaporkan kemimpinan dan tidak akan memberikan bahwa sekolah informasi sekalang. Datanya belum lengkap, tetapi kalau kita lihat di sosial media bahwa sudah ada beberapa sekolah yang terdampak, pagarnya robo, ada bangunan yang retak, Nah itulah, kita tunggu apa hasil asesmen ini. Berarti sudah ada tim yang turun Pak ya, di Selayar? Itu otomatis, otomatis. Jadi jika terjadi suatu kejadian bencana di BPBD, otomatis sudah ada tim dari bidang kedereratan dan logistik itu yang...